Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya, Hari Lee, Kembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya berjudul Think Differently. berpikir dengan pola berpikir yang berbeda. Kira-kira begitu terimaan bebasnya. Kita awali dengan doa, Tuhan Yesus kami terima kasih. Ini hambamu Tuhan, siap menggepakai seturut gendahmu. Berbicara kepada kami semua melalui hambamu, biarlah apa yang dibicarakan ini boleh berkenan, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firmanmu. Terima kasih, Bapak, kami menyambut firmanmu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat 7, sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi, pasal yang ketiga, ayat 7 hingga ayat 14. saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang, ku anggap rugi karena Kristus. Wow. Perubahan gitu drastisnya ya. Ayat 8. Malahan segala sesuatu, ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, Yesus Kristus maksudnya, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentahati hukum Tawrat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya, kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada ku atau kita. yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap karena aku pun telah maaf. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus yang dalam waktu singkat pertobatannya begitu drastis, dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang luar biasa di tangannya. Menulis banyak buku, tulisan-tulisannya indah, dalam, sulit dimengerti dari waktu ke waktu. Nah, saya memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Seorang pria berpergian di Kanada pada musim semi ketika es dan salju yang meleleh membuatnya hampir tidak mungkin mengendarai mobilnya lebih jauh. Ya, sampai pada persimpangan jalan dan melihat tanda bertuliskan. Ada tanda di persimpangan jalan itu. Hati-hati dalam memilih jejak roda, Anda akan berada di jalur yang penuh tantangan ini sejauh 40 km. Jauh. itu adalah sebuah peringatan bijak untuk kita semua. Dan tidak hanya berlaku saat kita mengemudi di jalan yang sulit. Setiap kita sampai di persimpangan jalan kehidupan. Pilihan apa yang kita buat? Dengan kata lain, arah mana yang akan dituju? Dan kebiasaan apa serta jejak kebiasaan mana yang akan kita ikuti? Apa pola pikiran seperti apa yang kita ambil? Kalau kita melihat Alkitab dia berkata ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Jalan lebar menuju kebinasaan, bebas sambatan, jalan sempit penuh dengan lika-likunya, tantangannya banyak. Kita harus memperhatikan jejak rekam dari orang yang terdahulu daripada kita yang mengambil jalan ini, Yesus Christus, pilihan itu harus kita buat dan kita tentukan pada saat kita masih hidup ini. Kita melihat tanda-tanda akhir jaman begini jelas. Apa yang akan kita lakukan di dalam hal ini? Mengikuti keinginan daging atau mengikuti kebenaran firman yang saat kita lakukan memerdekakan kita? Pilihan ada pada kita. Kebiasaan adalah pola yang kita ikuti secara konsisten. pada awalnya kita membuat sebuah pola sebuah kebiasaan. Setelah itu terbentuk pola atau kebiasaan ini yang membentuk kita. Sambil berdoa kita perlu memutuskan kebiasaan yang akan kita ambil. Akankah kebiasaan kita itu sekedar jejak rutinitas? Ataukah akankah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang penuh anugerah? Paulus mengandaikan perjalanan hidupnya seperti sebuah perlombaan. Ya tahu bahwa satu-satunya cara untuk tetap tinggal dalam perlombaan adalah dengan melatih tubuhnya dan menguasainya. Penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 27 tentang penguasaan diri ini beberapa minggu ke depan akan saya bicarakan juga. Itu berarti membentuk suatu pola kebiasaan rohani yang konsisten dan persisten. Artinya bukan sekali-sekali. Ada disiplin dalam melakukannya ini. Dengan perkataan lain, kebiasaan baru yang kita adopsi harus membudaya dalam kehidupan kita. Untuk ini diperlukan komitmen. Seringkali dalam melakukan ini, kebiasaan lama kita muncul tanpa kita sadari. Dan kita harus melatih tubuh kita ini dengan sesuatu yang baru. Kebiasaan untuk menjaga tubuh tetap sehat itu penting. Tetapi disiplin rohani itu jauh lebih penting. Apakah kita memilih untuk mengembangkan kebiasaan doa atau kebiasaan dosa? Tipis ya, ada S aja di tengah-tengahnya. Yang mana mau kita kembangkan? Kebiasaan doa, berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan perbuatan baik secara konsisten dan persisten dan apakah hal-hal ini sudah membudaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Refleks kita berdoa setiap saat. Membaca Alkitab, kalau enggak perasaan itu enggak enak. Melakukan sesuatu yang baik, kebiasaan yang kita lakukan adalah jejak roda yang rutin. Namun, disiplin rohani yang baik dapat mengubah jejak roda kita itu menjadi kebiasaan yang penuh manugerah. Kita harus meneliti kebiasaan kita, pola kita. Kita harus sanggup membuat perubahan dengan berpikir berbeda. Kita harus mengubah pola kita berpikir sehingga hidup kita pun akan berbeda, cara kita memimpin pun akan berubah, termasuk kita memimpin diri kita sendiri dengan cara yang berbeda. Pada mulanya kita membentuk kebiasaan, tetapi akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Pola ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang perubahan pola pikir. Ini yang sulit. Buah pertobatan Bapak Ibu Saudara sekalian diawali oleh perubahan pola pikir. Metanoia berpikir secara berbeda. Itu pertobatan. Nah, perubahan pola pikir ini berada di bawah pimpinan roh kudus. Pada awal kita bertobat. Dimana roh kudus meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. Pola pikir kita berubah seturut berubahnya nilai kehidupan yang kita anut Filipi 4 dan 8. Catat ini baik-baik. Pola pikir kita ini berubah seturut berubahnya nilai kehidupan yang kita anut. Jadi nilai kehidupan ini menentukan perjalanan pola pikiran kita. Dengan sendirinya, setiap keputusan yang kita ambil mulai saat ini kita sesuaikan dengan nilai kehidupan yang sekarang. Yang kita anut. Yang kita percayai. Di dalam Yesus Christus. Jadi nilai kehidupan kita mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir kita menentukan keputusan yang akan kita ambil yang sesuai dengan nilai kehidupan yang kita anut. Yang kita percayai. Dengan demikian hidup kita berubah sering seiring dengan berubahnya sikap kita. Sedangkan sikap kita berubah berdasarkan nilai kehidupan yang kita anut. Jika nilai kehidupan kita yang rendah pola berpikir kita seturut dengan nilai kehidupan itu. Apakah kita memiliki atau memahami nilai kehidupan yang begitu-begitu saja tanpa mengutamakan integritas yang luhur yang tinggi ini sehingga kita mengikuti pola berpikir daging sesuai dengan perasaan kita. Ini jelas. Karena kita akan dipengaruhi oleh keinginan daging kita ini. Itu tidak membawa kemana-mana. Membawa kepada kebinasan. Kita mencatat roh penurut tetapi daging lemah. jangan sampai pola berpikir kita ini dipengaruhi oleh daging. Jangan sampai nilai-nilai kehidupan kita berdasarkan keinginan daging. membawa kepada kesusahan. Rasul Pahlus menganggap kebolehannya sebagai orang farisi yang terdidik dalam hukum Taurat sebagai kerugian. Karena pengenalannya akan Kristus sekalipun dahulu sebelum pengenalannya akan Kristus. sekarang dia tahu. Dulu dia enggak tahu siapa Kristus itu. Dia memikir dia orang yang jago yang hebat yang mengenal hukum Taurat di bawah pendidikan Gemayal. Gamaliel maksud saya. Gamaliel. Rabi yang terkenal pada saat itu. Iya muridnya. Tapi pada waktu dia mengenal Kristus dan seluruh pengajarannya nilai kehidupan yang ditawarkan oleh Kristus dia menganggap segala sesuatunya itu sampah. Karena mengenal hukum Taurat itu hanya dapat akhirnya membawa kepada Kristus dan tidak lebih daripada itu. Karena hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Hanya dapat sebagai pendamping untuk membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. That's it. Rasul Paulus berangkapan bahwa kebolehannya dalam bidang hukum Taurat ini sebagai keberuntungan karena yang menuntunnya kepada Kristus itu pada akhirnya adalah hukum Taurat ini. Sekarang dianggap itu rugi karena hukum Taurat itu berhenti di sana. Selanjutnya Kristus lah yang dapat membawa dia kepada kebahagiaan surgawi itu. Dengan demikian terjadi sebuah pergeseran drastis tentang apa yang Rasul Paulus percayai sebelum dan setelah pengenalannya akan Kristus. Perubahan sikap Rasul Paulus ini disebabkan karena perubahan nilai kehidupan yang dianudnya ketika ia mengenal Kristus. Dia melihat nilai-nilai kehidupan yang ditawarkan oleh Kristus ini. Hidup Rasul Paulus berubah seiring dengan berubahnya nilai kehidupannya yang membawa perubahan drastis tentang bagaimana Rasul Paulus sendiri menyikapi hidup ini. hidup bagi Kristus katanya. Pematian itu adalah sebuah keberuntungan dia hidup bersama Kristus. Hari ini kita dapat berkata tidak peduli berapa gelar yang kita miliki atau prestasi apa yang telah kita raih. Prestasi kemanusiaan yang banyak ini akan menjadi tidak penting suatu saat jika dibandingkan dengan hubungan kita dengan Kristus. Semua yang kita miliki di dunia ini akan menjadi sia-sia tanpa Kristus dalam kehidupan kita. Karena suatu saat langit dan bumi ini akan berlalu. Namun Kristus dan firmannya kekal sampai selamanya. Kalau hati kita melekat kepada dunia yang akan berlalu dan kita akan berlalu bersama dunia ini. Hati kita melekat kepada kebenaran firman dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Saat langit dan bumi berlalu firmannya kekal kita akan melekat bersama firman yang hidup ini. Yesus Kristus. Perbedaan antara keuntungan dan kerugian sangat jelas. Prestasi Paulus sebagai manusia bahkan dalam bidang agama tidak ada nilainya dibandingkan dengan keagungan pengenalan akan Yesus. Faktanya dia dengan senang hati menukarkannya dengan lebih banyak waktu dengan lebih banyak persekutuan dan pemuridan dengan Kristus. Dilepasnya yang lama dia mengambil yang baru ini. Paulus setelah khusus mencatat keuntungan yang diperolehnya semata-mata karena Kristus dia mendapatkan kehidupan kekal dia mendapatkan kasih karunia anugrah ia dipakai sebagai sarana sebagai alat untuk ikut serta dalam memuliakan nama Kristus yang tadinya diinjak-injak melalui apa yang dia kininya pada waktu itu. Ini berubah seiring dengan berubahnya nilai kehidupan yang dia lihat yang ditawarkan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menggunakan perasaan ini dalam Filipi 1 ayat 29 dan juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10 serta Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-6 pada saat kita mempelajari Filipi 3 ayat yang ke-8 malahan segala sesuatu kuanggap rugi segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus luar biasa bagi Paulus tidak ada hal lain yang lebih berarti dibandingkan dengan Kristus ini mencakup agamanya keluarganya kariernya dan pencapaiannya di masa lalu tercatat dalam Filipi 3 5-6 satu-satunya tujuan Rasul Paulus dalam hidup ini adalah Kristus dan tidak ada yang lain Paulus lebih lanjut menekankan fokus ini ketika dia mencatat apa yang telah dia korbankan demi Injil dari sudut pandang Rasul Paulus dia telah mengorbankan semua pencapaian duniawi yang telah yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya dia telah meninggalkan Yerusalem dan baik suci dengan imbalan rumah dan penjara dia tidak punya kebebasan untuk berpergian atau hidup dan suka hatinya namun dia menganggap kejayaan dan ketedaran sebelumnya itu sebagai sampah justru kemerdekaan yang sejati itu dia temukan di dalam Kristus terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata sampah tersebut sebagai kotoran down d-u-n-g down atau sampah rubbish seperti yang Paulus gunakan dalam frasa ini istilah yang Paulus tulis berasal dari kata Yunani skubalon yang hanya digunakan di sini dalam keseluruhan perjanjian baru perkataan skubalon dalam bahasa Yunani ini mengacu pada kotoran dang kotoran manusia sumber-sumber non-alkitab pada masa itu menggunakannya hampir secara eksklusif untuk merujuk pada apa untuk merujuk pada limbah pencernaan pada frise atau kotoran manusia terminologi Rasul Paulus ini tidak vulgar namun sangat kuat dia ingin menunjukkan kekuatan di dalam perkataan yang dia pergunakan ini betapa jijiknya ruginya tidak bergunanya segala sesuatu yang dimilikinya di masa lampau berbanding dengan pengenalan yang akan Kristus pengenalan di sana bukan hanya sekedar kenal karena perkataan kenal tersebut kalau kita melihat that Adam knew his wife to know di sana berarti berintimasi pengenalanku kepada Kristus dia berintimasi dengan Kristus ini melekat menjadi satu dengan Kristus ini satu kesatuan bersatu dia dengan Kristus karena itu dia berani berkata bukan hanya sekedar mengenal Kristus dari sisi kehidupan yang ditawarkannya tapi juga dari sisi penderitaan supaya di dalam penderitaan dia mengenal segala sesuatu dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata Kristus itu sendiri istilah bahasa Inggris seperti sampah tidak sepenuhnya menggambarkan ketajaman ungkapan Skubalon dalam bahasa Greek ini dalam bahasa Yunani ini untuk menggambarkan betapa kuatnya dia mengartikan kalau dia mengatakan untuk orang tidak menganggap perkataan itu vulgar sampah tapi perkataan sampah ini tidak sehebat pengertian daripada perkataan skubalon atau dam limbah pencernaan atau kotoran manusia jijik banget katanya sebagai besar kota kuno memiliki tumbukan sampah yang besar dan proses pembakaran sampah ini dilakukan di luar komunitas yaitu di tempat pembuangan sampah dimana kotoran dan sampah dibuang faktanya ini adalah sebuah gambaran yang sama yang digunakan Yesus ketika ia menggambarkan nasib orang jahat dalam Matthew pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan dalam Matthew 10 ayat 28 istilah kristus adalah Gehenna lembah yang digunakan untuk sampah dan kotoran di luar Yusalem Gehenna merefleksikan atau menggambarkan neraka bayangkan kalau perkataan itu dilambangkan sebagai tempat pembuangan sampah kotoran-kotoran yang tidak berguna menjijikan limbah pencernaan manusia yang tidak percaya kepada kristus yang dibuang di dalam Gehenna ini dapat dibayarkan betapa jijiknya tempat itu dimana manusia itu penuh dengan segala kekotoran yang tidak ada jalan lain untuk dapat dibersihkan melalui kuasa darah Tuhan Yesus satu-satu karena itu kita harus menyetel pola berpikir kita ini sedemikian rupa bahwa segala sesuatu yang kita anggap berguna di dalam dunia ini ternyata merupakan suatu perugian pada saat kita membursakan nafas terakhir kita tapi sebelum itu terjadi kita harus merealisasikan untuk menerima kristus yang akan membawa kita atau memberikan kita kehidupan yang kekal kita harus mampu melihat ini sebagai sebuah perugian berbanding dengan kehidupan kekal tanpa akhir di surga atau di neraka sebagian besar sebagian besar kota kuno di Jerusalem itu mengambarkan seperti yang saya katakan limbah tempat pembakarannya sebagai kehidupan dalam bahasa Alkitab kita tahu juga kehidupan itu sebagai neraka singkatnya Paulus mengambarkan pencapaian kemanusiaan yang besar dan patut mendapatkan penghargaan justru oleh Paulus pencapaiannya digambarkan sebagai sampah atau kotoran yang tidak berguna berbanding dengan kristus yang dimilikinya langit bumi ini berlalu suatu saat apa artinya ini semuanya jika jiwa kita terhilang apa artinya kita memperoleh dunia dan segala gelar yang kita peroleh ini pengakuan dunia yang kita miliki tapi tanpa kristus yang penting bagi Paulus hanyalah kristus segala sesuatu yang lain bukan hanya kurang berharga tapi juga oleh Paulus dianggap sampah dan sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan karena itu dibuang orang gak bawa kok ijazah itu orang gak bawa kok kekayaan itu pada saat mati yang dibawa orang adalah kristus dan iman kita ini yang menyelamatkan kita mengapa Paulus berkata segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan kristus Yesus dalam Filipi 3 8 mengapa dia berkata seperti itu ungkapan segala sesuatu kuanggap rugi dalam Filipi 3 dan ke-8 secara harafiah diterjemahkan menjadi segala sesuatu kuanggap sebagai kotoran Paulus mempunyai alasan yang baik untuk menggunakan bahasa yang keras dalam konteks Filipi 3 Paulus baru saja membuat daftar beberapa hal yang mungkin dapat membuatnya percaya percaya diri secara lahirnya yang adalah seorang farisi keturunan Benjamin yang bersunat menaati hukum dan taat tetapi katanya apapun yang tadinya merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus Filipi 3 dan ke-7 dan Paulus melanjutkan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Filipi 3 dan ke-8 Rasul Paulus memulai Filipi yang ke-3 dengan mendesak para pembacanya untuk menghindari orang-orang yang mengharuskan seorang Kristen menjalani sunat secara daging sunat lahirnya sunat dimaksudkan sebagai tanda perjanjian Abraham bagi bangsa Israel tadi laki-laki Yahudi harus disunat 8 hari setelah kelahiran mereka kejadian 17 ayat 10 sampai 12 imamat 12 ayat 2 sampai 3 Yesus juga menjalankan hal ini persyaratan sunat dalam perjanjian lama menimbulkan perdebatan di kalangan umat Kristen pada gereja Mungamula pada saat itu kisah parasol 15 ayat 1 dan 2 yang berujung pada sidang Yerusalem kisah 15 ayat 6 dirapatkan akhirnya dalam konsili Yerusalem tersebut para pemimpin gereja pada waktu itu memutuskan bahwa sunat lahirnya ini daging yang dibuang tidak diperlukan untuk keselamatan di dalam Kristus Allah memberkati mereka yang percaya kepada Yesus dengan roh kudus terlepas dari apakah mereka disunat atau tidak kisah 15 7 sampai 20 orang percaya non Yahudi telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus oleh roh 1 Korintus 12 ayat 13 dan mereka tidak tidak memerlukan pembacara sunat secara lahirnya yang diperlukan adalah sunat hati sunat hati artinya pertobatan bukan sunat daging dibuang dagingnya apa gunanya sunat daging dibuang dagingnya tapi hidup di dalam dosa dalam konteks ini Paulus menganggap segala sesuatu sebagai sampah atau kotoran Paulus melihat para judaizer mereka yang mewajibkan sunat sebagai pemotongan daging yang memaksakan peraturan yang tidak perlu terhadap orang Kristen non Yahudi Filipi 3 yang ketiga kita tidak tidak diselamatkan oleh perbuatan daging dan kita hendaknya jangan menaruh kepercayaan pada hal-hal lahirnya Filipi 3 yang keempat jika ada orang yang punya alasan untuk bermegah dalam hal daging itu adalah Paulus dia telah mencapai banyak hal sebelumnya pengenalannya akan Kristus namun dia menganggap semuanya itu sampah dan kotoran dan skubala yang harus dibuang dan bahasa Yesus harus dibuang di Gehenna dengan senang hati ia menyerahkan penghargaan-penghargaan duniawinya agar ia dapat memperoleh Kristus dan berada dalam Yesus Kristus bukan dengan kebenarannya sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaannya kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah menugerahkan kepada berdasarkan kepercayaan artinya kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya the righteousness of Jesus Christ is being imputed under those who believe in him Paulus adalah seorang pemimpin agama seorang pemimpin yang baik dalam hal ini namun hal itu tidak melamatkannya hanya kebenaran Kristus yang dapat menyelamatkan seseorang jadi iman kebenaran itu dicapai melalui keimanan iman yang menyelamatkan bukan melalui silsilah seseorang atau riwayat kerja yang menyusankan bukan berdasarkan keturunan bukan berdasarkan iman kita diselamatkan Paulus melanjutkan dalam Filipi 3 dan ke-14 dengan mengatakan bahwa ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus perbuatan-perbuatan yang menghasilkan merasa benar sendiri Paulus anggap sebagai sampah dan kotoran namun perbuatan-perbuatan yang merupakan hasil kebenaran Kristus yang merupakan dua roh yang anggap layak untuk diperjuangkan jaman Filipi menjadi orang benar karena iman kepada Yesus Kristus Filipi 1 yang persatu Paulus menasihati mereka untuk hidup benar sesuai dengan kedudukan mereka di dalam Yesus Kristus Filipi 3 15-16 mencatat itu seperti jaman Filipi kita tidak bisa mencapai surga dengan usaha kita sendiri tidak mungkin tidak peduli seberapa sering kita pergi ke gereja seberapa banyak akharta benda yang kita sumbangkan atau seberapa benar kita meyakini diri kita sendiri tanpa saya ulang tanpa iman kepada Yesus Kristus hal-hal itu hanyalah sampah dan kotoran yang tidak memberikan faedah kepada kita namun orang yang percaya kepada Yesus Kristus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik hal-hal yang sesuai dengan kendak Tuhan dan terdapat dalam kitab suci layak untuk diperjuangkan Efesos 2 ayat 8 ayat 9 pada saat kita mempelajari Filipi 3 ayat 9 dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentah dihukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan dalam ayat ini kita menemukan bahwa Paulus ingin mengenal Kristus Filipi 3 dan 8 dan berada di dalam dia mengenal artinya bergaul erat dengan dia berintimasi dengan dia bersatu dengan dia kata-kata ini menunjukkan gagasan menerima dan dikonsertakan dalam Yesus Paulus menyadari bahwa perbuatannya tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa-dosanya gak mungkin karena kebenaran manusia itu tidak lebih daripada secara kain kotor kata Alkitab dalam bahasa Inggrisnya guilty rocks carpet kotor sebaliknya dia hanya bisa mengenal Tuhan melalui iman di dalam Kristus inilah sebagian alasan Paulus menyebut perbuatan dan ritual sebagai sampah seperti dalam ayat sebelumnya hal-hal ini bukan saja tidak dapat menyelamatkannya namun justru dapat menghambat perjalanan kita bersama Kristus karena keinginan daging kita terus menghambat kita untuk dapat mengenal Kristus lebih dekat apapun yang kita andalkan atau kita banggakan melebihi Kristus merupakan penghalang bagi persekutuan kita dengannya berapa banyak orang yang terhalang dan mengutamakan kedagingannya di atas kebenaran firman Tuhan untuk akhirnya hanya menyesali setelah terlambat dan saya ada di sini untuk mengingatkan kita agar sebelum terlambat kita mengambil keputusan coba hitung berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita kita menemukan pasti menemukan luar biasa berkatnya di dalam kehidupan kita berkat keselamatan itu yang terbesar jangan sampai kita menukar ini dengan sesuatu yang fana sayang pada saat kita mempelajari Filipi pasangan ketiga yang sepuluh kita menemukan isiatri Paulus dimana Rasul Paulus berkata yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia jadi dia bukan hanya seperti Ayub masa yang enak aja kita mau sesuatu yang susah kita gak mau di dalam hidup ini lantas kita menguntung alam seperti yang disarankan oleh istri Ayub Ayub benar di dalam dia berkata kepada istri perempuan gila masa kita hanya mau menerima yang baik sedangkan yang susah seperti ini kita tolak dia benar di dalam dia bertahan dan keluar daripada penderitaannya yang diberkati tujuh kali lipat apa kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini seperti yang tercatat dalam Filipi 3 10 dalam Filipi 3 Paulus menasihati jemaat Filipi untuk bergembira di dalam Tuhan dan bukan di dalam kekuatan dan kemampuan diri sendiri Filipi 3 yang pertama Paulus menggunakan dirinya sendiri sebagai ilustrasi dimana ia menjelaskan bahwa secara lahiria ia mempunyai banyak alasan untuk bermegah Filipi 3 4-6 namun ia tidak menaruh rasa percaya dirinya pada pencapaiannya sendiri Filipi 3 yang ketiga sebaliknya yang mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus dimana dia menganggap segala sesuatu yang kebanyakan orang-orang anggap sebagai keuntungan di dalam kehidupan ini oleh Paulus dilihat dan dianggapnya sebagai sebuah kerugian besar Filipi 3 yang ketujuh dibandingkan dengan Kristus segala sesuatu yang lain hanyalah sampah tidak dibawa mati hanya terhenti kepada yang kubur kalau mau itu dimasukkan ke dalam yang kubur hanya Kristus yang berharga bagi Paulus Paulus menemukan keyakinan dan sukacitanya di dalam Tuhan dan dia memandang kuasa kebangkitan Yesus yang kukendaki kata Rasul Paulus ialah mengenal dia bersatu dengan dia artinya berintimasi dengan dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya bukan hanya dalam kehidupannya tapi juga dalam kematiannya dalam arti setia sampai pada kesudahannya daripada menaruh percaya pada hal-hal lahirnya Paulus lebih percaya pada pekerjaan yang telah dilakukan Allah dalam hidupnya untuk membuat Rasul Paulus menjadi orang benar bukan karena melakukan hukum Musa tetapi kena iman di dalam Yesus Kristus Filipi 3.9 kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya Paulus tahu benar bahwa kebenaran sejati tidak datang dari perbuatan melainkan melainkan Paulus ditemukan di dalam Kristus tercatat dalam Filipi 3.9 dan ia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya Filipi 3.10 ia bersatu dalam kehidupan dan kematian Kristus Paulus bahkan ingin memiliki persekutuan dalam penderitaan Kristus tidak banyak orang yang bersedia mengkotbahkan tentang takut begitu mendengar perkataan penderitaan dimana ia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya tetap bertahan imannya tidak goya Filipi 3.10 artinya Paulus menemukan arti dalam penderitaan Kristus yang membawanya kepada kematian demi umat manusia yang percaya kepadanya ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Paulus dan semua orang percaya kepada Kristus termasuk kita yang hidup pada hari ini telah dianggap mati bersama Kristus karena hal-hal ini Paulus menantikan kebangkitan dari kematian Filipi 3.11 sebagaimana Paulus katakan yang tepat lain jika kita mati bersama Kristus kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dia dan dimuliakan bersama dia inilah kuasa kebangkitannya tidak ada kebangkitan tanpa kematian jika kita percaya kita mati di dalam kematian karena beriman kepada Kristus itu roh yang sama membangkitkan Kristus ini juga akan membangkitkan kita period Yesus Yesus mati untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya semua orang yang percaya kepadanya menerima kebenarannya dan ditebus dari kematian dan keterpisahan dari Tuhan suatu hari nanti Yesus yang akan dinyatakan dalam kemuliaannya dan kita akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus ini polosetiga dan keempat inilah yang Paulus pahami segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan besar mengenal Kristus Kristus menunjukkan melalui kebangkitannya bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan kematian dan pada akhirnya memberikan kehidupan sejati kepada semua orang yang percaya kepadanya pengetahuan ini lebih berharga bagi Paulus dibandingkan dengan apapun dalam kehidupan ini bahwa kita dapat menerima kehidupan kekal ini dengan iman di dalam Yesus Kristus yang membahar upah dosa kita karena kuasa kebangkitan Yesus Paulus memiliki keyakinan kepada Yesus dan dapat bersuka cita di dalam Tuhan karena kuasa kebangkitan Yesus Paulus dapat menantang semua orang percaya untuk bersuka cita dalam Tuhan Filipi 3 yang pertama dan menghargai pengetahuan tentang Kristus di atas segalanya Filipi 3 yang ke-8 dan menganggap segala sesuatu tidak berharga jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus yang lainnya tidak pernah mengajarkan bahwa kita dapat dibangkitkan melalui kuasa Kristus ini bahwa semua orang percaya dan tidak percaya dibangkitkan ya tapi dengan tujuan yang berbeda orang percaya yang dibangkitkan di dalam Yesus Kristus akan menikmati kehidupan kekal dimana crown hadiah diberikan 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 kepada orang percaya melalui bemasi pengadilan Kristus untuk orang percaya orang yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk mengalami kematian kedua kematian kekal di dalam api neraka itu perbedaannya bahwa semua orang dibangkitkan pada akhirnya ya tapi dengan tujuan yang berbeda orang percaya dibangkitkan untuk menikmati kehidupan kekal bersama Kristus di surga orang tidak percaya dibangkitkan untuk menikmati hukuman kekal di api neraka terpisah daripun pilihan anak para kita saat ini mau mengikuti daging atau mengikuti Kristus pertanyaan lain yang harus kita ajukan adalah apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam penderitaannya Filipi 3.10 ini ambisi tunggal Rasul Paulus dalam hidup adalah mengenal Kristus melalui pengalaman pribadi dan bukan berdasarkan apa kata orang harus kita alami sendiri lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan yang dangkal Paulus melakukan apa Paulus ingin terhubung dengan Yesus pada tingkat relasional yang paling dekat yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya berarti serupa dalam kebangkitannya kalau kita tidak serupa di dalam kematiannya kita hidup di dalam daging kita tidak akan serupa dengan kematiannya dan kita tidak akan dibangkit serupa dengan kematiannya serupa dengan imannya serupa dengan iman yang percaya bahwa dia yang akan membayar upaya usaha kita serupa dengan iman ini dia percaya Allah membangkinkan dia roh yang sama yang membangkinkan Kristus akan membangkinkan kita juga tidak ada hal lain dalam hidup yang lebih penting bagi Paulus yarelah kehilangan segala harta benda duniawi ini dan pengejaran duniawi demi mengenal Kristus secara intim Philippi 3 yang ke-7 Paulus menganggap segala sesuatu yang lain tidak berharga dan skubalon limbah manusia dan menyebutnya sampah atau kotoran dibandingkan dengan nilai yang tak teringat dari mengenal Kristus yang memberikan kehidupan kekal tujuan utamanya adalah mengenal Kristus secara intim Philippi 3 yang ke-8 bagi Paulus mengalami hubungan dengan Yesus dengan cara ini berarti ikut serta dalam persekutuan penderitaannya bahkan jika itu berarti kematian demi mempertahankan iman sebagai martiri dalam Galatia 2 ayat 20 Paulus menegaskan kembali keinginannya untuk mengambil bagian dalam kesatuan yang dinamis dan utuh dengan Kristus Galatia 2 ayat 20 berkata namun aku Paulus hidup tetapi bukan aku tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melayangkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku dia pegang iman ini Paulus mengajarkan kepada semua orang percaya sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaran Kristus demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu jika kami dihibur maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaran yang sama seperti yang kami derita juga 2 Korintus 1 5 dan 6 para rasul mula-mula percaya bahwa berpartisipasi dalam persekutuan penderitaan Kristus adalah bagian dari persiapan kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya di masa depan kepada muridnya Timotius Rasul Rasul Paulus menjelaskan dalam 2 Timotius 3 dan ke-12 memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aninya akhir zaman ini datang kita lihat Petrus mengingatkan orang-orang percaya dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 saudara-saudara yang dikasih janganlah kamu heran akan nyala api siksan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu 13 sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga beroleh gembira boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 Paulus menyuruh orang percaya untuk mempunyai sikap atau pola pikir yang sama dengan Kristus persiapan kita menuju surga mencakup menjadi seperti Kristus menjadi trupa dengan gambar yang Yesus memujudkan kerendahan hati dan ketatan kepada Allah Bapak saat dia berjalan di jalan menuju kematian tujuan utama Allah mengutus anaknya adalah untuk menderita dan mati bagi kita untuk membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya agar kita dapat diselamatkan 1 Yunus 3 16 1 Petrus 2 24 1 Petrus 3 18 mengungkapkan ini semua untuk menjadi seperti Kristus kita harus memasuki persekutuan dalam penderitaan dan kematiannya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 yang 10 kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami Paulus memberitahu orang-orang Kristen di Kolose Sekarang aku bersuka cita bahwa aku beroleh aku boleh menderita karena kamu dan mengenal dan menggenap dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat Polos 1 dan ke-24 kita tidak boleh kaget ketika menghadapi cobaan dalam hidup ini karena mengikut Kristus pasti akan membawa kita pada saling seorang komentator berkata kita harus siap dan kita tidak bisa berharap untuk menghindari jalan menuju saling Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matthew 16 ayat 24 setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salingnya dan mengikut aku memikul saling berarti rela menyerahkan hidup bahkan mati demi mengikut Kristus Yesus tidak melukiskan gambaran yang indah tentang pemuridan sebaliknya Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25 karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan menyelamatkannya apa gunanya ini yang penting dalam ayat 25 dari Lukas 9 apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri apa yang dapat ditukarkan untuk nyawanya tidak ada summary saya kesimpulan saya daripada apa yang kita bahas pagi hari ini adalah melihat perubahan drastis yang terjadi di dunia saat ini dimana kejahatan makin bertambah-tambah dimana orang tidak peduli lagi terhadap sesamanya kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat cemohan mocking Tuhan semakin kita lihat dan orang semakin terbuka dan semakin berani menghina Tuhan kita pasti dikenapi kita harus meninggalkan pola pikiran lama yang penuh dengan berbagai macam pikiran egois yang menjauhkan kita dari Tuhan Tuhan mengertilah ya Tuhan mengerti tapi apakah kita mengerti apa yang Tuhan minta dari kita itu memegang peran yang penting jangan sampai kita memiliki pikiran egois yang menjauhkan kita dari Tuhan sebaliknya kita harus secara aktif dan proaktif memilih untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan mengadopsi pola pikiran Kristus ini penting ini kita lakukan ini bagian kita gak ada seorang pun yang dapat menggantikan kita untuk membaca Alkitab gak ada seorang pun yang dapat menggantikan kita untuk berpuasa gak ada seorang pun yang dapat menggantikan kita untuk berbuat baik kita harus lakukan ini berdoa kita berdoa sendiri kalau gak kita menjadi dry spiritual dry akan terjadi tepat sebelum Paulus berbicara tentang persekutuan dalam penderitanya dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya saat kita ikut memahami mengalami kesulitan dan penganian dalam perjalanan kita menunggu salib Yesus adalah rekan kita dalam perjalanan ini dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian Kristus adalah juru selamat yang hidup yang berjanji untuk memberikan kuasa kebangkitannya dan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan bahkan menang amin mari kita berdoa Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk kebenaran firmanmu yang telah Mbahmu sampaikan engkau tidak berhenti sampai disini tapi roh kudus akan berbicara terus kepada kami jemaat yang dikasih Tuhan mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita lebar-lebar Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor naik tidak pernah turun diberkati saat engkau masuk diberkati saat engkau keluar diberkati bakulmu diberkati tempat adonanmu diberkati kandunganmu diberkati pekerjaanmu diberkati kesehatanmu diberkati pelayananmu diberkati rumah tanggam apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu Tuhan akan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dalam apa yang engkau lakukan itu dipermuliakan dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapak damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutan yang manis dan erat bersemara dengan Tuhan Allah- Allah Kudus saat ini akan sampai selama-lamanya Yesus Tuhan datang kali keduanya menyemput kita semua yang percaya kepadanya haleluya semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata amin Tuhan Yesus memberkati baik Bapak Ibu seorang sekalian atas seizin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan saya hari li mohon diri Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati